Intro Cara membuat kaldu sapi dan kaldu ayam Sekarang kita akan membuat kaldu sapi Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah Ceker ayam Tulang sumsum dan iga sapi Bahan-bahan lainnya yang kita gunakan adalah Bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay Lobak dipotong-potong, namun tidak perlu kupas kulit Dan untuk daun bawang, gunakan bagian bawah Wortel, daun seleri atau bisa juga menggunakan daun seledri Untuk bumbu kering, kita siapkan lada utuh, putih atau hitam Biji ketumbar utuh Cengkeh Bunga pekak Garam Lengkuas dan jahe Daun jeruk dan juga daun salam Lalu jangan lupa serai Panaskan air sebanyak kurang lebih 2 liter Setelah mendidih, yang pertama kita masukkan adalah tulang sumsum dan juga iga sapi Lalu masukkan bumbu-bumbu kering terlebih dahulu Yaitu cengkeh Lada putih Lada hitam Masukkan bunga pekak Ketumbar Sereh Daun jeruk dan daun salam Jangan ketinggalan lengkuas dan jahe Lalu tambahkan bawang-bawangan Sebaiknya tidak usah dikupas Cukup dibelah dan masukkan dengan kulitnya Yang juga banyak memiliki kandungan nutrisi Dan berfungsi sebagai penyedap alami Selanjutnya Masukkan juga ceker ayam Sebagai tambahan saja jika suka Wortel dan seleri Lobak dan daun bawang Nah, kalau kita ingin membuat kaldu ayam Proses dan bahannya sama persis Tetapi untuk bahan tulang sumsum dan iga Kita ganti dengan ayam utuh Atau dada punggung Dan juga tambahkan ceker ayam Sedikit lebih banyak Dibanding untuk kaldu sapi Nah, sekarang kita lanjutkan Setelah kaldu mendidih Tambahkan garam secukupnya Untuk 2 liter kaldu Cukup dengan 2 sendok teh garam Garam ini akan lebih membantu Untuk mengeluarkan sari-sari Dari bahan-bahan kaldu tersebut Setelah sekitar 2 jam Bisa kita cek kembali Kaldu alami akan nampak seperti ini Lalu kaldu akan kita saring Agar lebih mudah untuk penggunaan dan penyimpanannya Nah, dari 2 liter air pada awalnya Kita akan menghasilkan kurang lebih 1 liter kaldu yang cukup kental Untuk memudahkan penyimpanan Kita bisa menggunakan wadah silikon es batu Atau bisa juga dimasukkan ke dalam botol atau toples kaca Untuk penyimpanan di freezer Bisa tahan 4 sampai dengan 6 minggu Sedangkan, kalau di dalam kulkas atau chiller Bisa tahan sekitar 1 minggu Selamat mencoba! Selanjutnya, kita akan membuat bumbu dasar Supaya lebih praktis dan menghemat waktu Bumbu dasar ini kita siapkan agak banyak Untuk dapat digunakan beberapa kali masak Bumbu dasar ini dapat digunakan untuk menumis sayur Daging Ikan Atau juga sebagai bumbu soto Dan bumbu lodeh Bahan dasar yang kita gunakan adalah Lengkuas Jahe Bawang putih dan bawang merah Ketumbar utuh dan ketumbar bubuk Garam Sereh Kemiri yang sudah disangrai Ada lada hitam dan lada putih bubuk Nah, untuk bumbu dasar kuning Kita tambahkan kunyit segar Atau dapat juga dengan kunyit bubuk Pertama, kita masukkan kemiri sangrai Kita giling sampai agak halus Lalu tambahkan jahe Dan lengkuas yang sudah diiris-iris Dan juga sereh Bawang merah dan bawang putih Lalu kita giling kembali sampai agak menyatu Lalu tambahkan ketumbar bubuk dan ketumbar utuh Lada bubuk Garam Lalu kita giling kembali sampai lebih halus Jika diperlukan Dapat menggunakan sedikit air Untuk membantu menghaluskan Kira-kira halusnya akan seperti ini Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah Nah ini, bumbu dasar putih sudah jadi Dan dapat kita simpan dalam kulkas Kita sisakan setengah bagian bumbu halus tadi Untuk membuat bumbu dasar kuning Dengan menambahkan kunyit Lalu kita giling kembali sampai halus dan menyatu Sudah jadi untuk bumbu dasar kuningnya Untuk penyimpanan Selain wadah gelas seperti toples Kita juga dapat menyimpan bumbu dasar ini Dalam catakan silikon es batu Untuk kemudian disimpan di dalam freezer Untuk penyimpanan dalam kulkas Sekitar 1 minggu Dan di dalam freezer sekitar 1 bulan Selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.